Halo guys, Infinix selalu bisa menggoda para pembelinya dengan spesifikasi gahar dan bandrol harga yang murah. Pada tanggal 19 Februari 2024 ini mereka kembali merilis jagoan baru yaitu Infinix Hot 40 Pro. HP tersebut punya banyak sekali keunggulan seperti performa kenceng, memori besar hingga layar besar yang akan asik kalau dipakai nonton maupun main game. Harganya pun terbilang murah yakni Rp 2.199.000 untuk memori 8x256GB. Tapi tentu kita juga akan bahas kekurangannya supaya tahu HP ini bakal cocok untuk kita atau tidak. Dan tanpa banyak omon-omon lagi berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 40 Pro. Kelebihan yang pertama performa kenceng. Dengan harga di 2,1 jutaan ini performanya terbilang cukup kenceng berkat chipset 4G terbaik saat ini yakni MediaTek Helio G99. Kinerjanya dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi pakai fitur RAM Expansion. Dan internal sebesar 256GB yang juga udah bertipe UFS 2.2. Sederhananya adalah kinerja baca tulis data seperti loading aplikasi bakal terasa lebih cepat ketimbang yang bertipe IMMC skor Antutu yang didapatnya pun cukup besar yakni Rp 425.000. Sementara untuk gamingnya tentu sangat mumpuni seperti saat mainin PUBG Mobile bisa dapetin settingan smooth, ultra, dan mulus lancar di 40fps. Apalagi gyroskopnya juga responsif karena udah hardware, ini tentu bisa bikin lebih asik lagi. Yang kedua, layar besar dan mulus. Soal ukuran tentu bisa jadi nilai plus, tapi juga bisa jadi nilai minus karena berdampak pada bobotnya yang berat dan susah dimasukin ke kantong. Namun yang jelas layar IPS seluas 6,78 inci bakal asik dipakai main game maupun nonton karena resolusinya udah Full HD+, dan refresh rate-nya 120Hz. Ada juga opsi auto switch yang akan mengatur refresh rate berdasarkan aplikasi yang dipakai, jadinya pemakaian baterai bisa lebih hemat. Selain itu, di layar ini juga punya fitur yang namanya Magic Ring untuk nampilin notifikasi ala Dynamic Island-nya iPhone. Yang ketiga, fiturnya kekinian dan lengkap. Selain udah dibekali sensor gyroskop hardware yang berguna untuk para gamers, Infinix Hot 40 Pro juga punya beberapa sensor lain, seperti akselerometer. Proksimitas, cahaya, kompas, dan pemindai sidik jari di tombol power. Ada pun fitur kekinian lain seperti fitur NFC multifungsi, stereo speaker, masih ada jack audio 3,5mm, hingga tersedianya slot untuk kartu SD hingga 1TB. Yang keempat, sektor dayanya bagus. Infinix Hot 40 Pro dibekali baterai 5000mAh dengan dukungan fast charging 33W. Kemampuan baterainya cukup bagus dengan bertahan 18 jam buat muterin video playback dan untuk nonton YouTube 30 menit hanya berkurang 3%. Sementara untuk pengisian dayanya dari 1 hingga 50% butuh waktu 33 menit aja, sedangkan kalau sampai penuh butuh 1 jam 25 menit. Yang kelima, kamera 108MP. Infinix Hot 40 Pro dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera makro 2MP, dan sensor kedalaman. Sementara itu di sisi depan ada kamera selfie 32MP. Baik kamera utama maupun kamera depan dilengkapi lampu flash dan sama-sama bisa menghasilkan video resolusi tukai 30 dan 1080p 60fps. Ada juga fitur penstabilan video pakai EIS, meskipun hanya aktif di resolusi 1080p 30 dan itu pun harus diaktifkan manual. Berikut ini beberapa contoh hasil kameranya. Jadi itulah beberapa poin yang jadi kelebihan HP ini di harga 2 jutaan kecil. Selanjutnya mari kita bahas apa aja yang mesti diperhatikan dari Infinix Hot 40 Pro. Kekurangan yang pertama update OS tidak jelas. Beberapa HP rilisan 2024 udah banyak yang langsung berjalan di Android 14. Namun Infinix Hot 40 Pro ini masih berjalan di Android 13 dengan XOS 13. Dan itupun Infinix gak ngasih kejelasan bakal dapetin update OS atau tidak. Namun kalau seperti HP-HP sebelumnya, Infinix gak ngasih update. Yang kedua tidak ada kamera ultrawidenya. Seperti yang udah disebutkan di poin kelebihan. Tiga lensa kamera di bagian belakang tidak ada lensa ultrawidenya. Padahal di jaman seperti sekarang ini lensa ultrawide lebih sangat berguna ketimbang lensa makro maupun lensa tambahan lainnya. Yang ketiga tanpa IP rating dan proteksi layar mumpuni. Mungkin harapannya paling tidak HP ini punya IP53. Sehingga terjamin keamanannya jika terkena percikan hujan. Lalu layarnya juga hanya dilindungi proteksi biasa, bukan Gorilla Glass ataupun merk lain seperti Panda Glass dan Asahi Glass. Jadi itulah kekurangan yang dimiliki oleh Infinix Hot 40 Pro. Kalau kekurangan tersebut bukan menjadi masalah untukmu, bisa diartikan HP ini cocok untuk kamu. Dan kalau kamu tertarik, link pembeliannya udah Mimin sediakan di deskripsi video ini. Kalau kesimpulan yang Mimin dapat, apa yang ditawarkan Infinix Hot 40 Pro di harga 2 jutaan ini udah terbilang bagus. Terutama buat kamu yang nyari performa kenceng buat main game. Ditambah lagi fitur tambahannya juga cukup lengkap seperti adanya stereo speaker yang bisa diandalkan untuk nonton film dan juga bermain game menjadi lebih menyenangkan. Kameranya pun bagus. Detailnya tajam dan ton, warnanya natural. Namun HP ini bukan pilihan kalau kamu nyarinya yang videonya super stabil maupun kamera malam harinya bagus. Karena HP ini kurang bagus di kedua aspek itu. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 40 Pro. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya kamu tidak ketinggalan info HP-HP baru setiap hari. Ada pembahasan seperti ini dan ada juga rekomendasi HP terbaik. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.